Pengacara Muhammad Rizki alias Rizki Bilar Adek Erfil Manurung, membantah kliennya membanting Lestiani atau Lesti Kejora yang merupakan istrinya sendiri Hal ini, kata dia, sudah dikonfirmasi pula oleh Lesti Saya udah tanya sama Rizki Bilar, apa benar itu kau banting-banting? Oh tidak bang, terus saya juga tanyakan ke Dede Lesti, Lesti bilang bukan di banting, tapi kebanting, katanya di Polres Jakarta Selatan, tanggal 6 Oktober tahun 2022 Adek menjelaskan peristiwa yang terjadi adalah Lesti menarik kalung suaminya hingga terputus Setelah kalung terputus, perempuan kelahiran 1999 itu pun terjauh ke lantai Dia menduga keterangan membanting dalam laporan polisi itu dibuat karena salah ketik Sebenarnya dia itu menepis, ketika dia mau ke kamar mandi, Lesti ngejar, narik, ditepis Itu dia, Lesti, terjatuh Laporan Lesti juga bukan dibanting, tapi kebanting, ucap dia Namun, Adek tidak ingin menanggapi dan menunggu pemeriksaan kliennya oleh polisi Soal tuduhan Rizki Bilar mencekik Lesti kejora Dia membantah bahwa kliennya melakukan KDRT berkali-kali dan melempar Lesti dengan bola biliar Itu tidak dilemparkan, hanya mau dilemparkan, tapi tidak dilemparkan, itu yang benar Saya sudah ngomong sama bilar kemarin, mau dilempar saja seperti menggertak gitu, katanya Rizki Bilar meminta penundaan pemanggilan dirinya untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Lesti kejora pada tanggal 13 Oktober tahun 2022 Namun, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan Nanti kita jadwalkan, kita layangkan untuk undangannya Kata Nurma kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 Pemanggilan hari ini, kata Nurma, Rizki Bilar sebagai terlapor tidak hadir karena adanya keperluan yang tidak dapat ditinggalkan Alasannya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, pihak penyidik bisa menerima tapi kami pasti jadwalkan untuk pemanggilan kedua Ujarnya Namun, Nurma belum bisa memastikan waktu pemanggilan kedua terhadap bilar soal dugaan KDRT ini Kami jadwalkan, penyidik yang akan jadwalkan Lebih cepat lebih baik, kata dia Kami jadwalkan, penyidik yang akan jadwalkan 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 Kami jadwalkan, penyidik yang akan jadwalkan